OPM siapkan kado perpisahan untuk pilot Susi Air, Egyanus Kogoya CS siap datangkan istri Philips. OPM berencana menjemput Maria, istri pilot Susi Air yang sudah jadi Sandra satu tahun lebih. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut berdalih untuk memberikan kado perpisahan kepada sang pilot. Hanya saja, jika menguti pernyataan Satgas Damai Kartens 2024, itikat baik OPM ini patut diwaspadai dan semoga saja bukan suatu jebakan. Seperti diketahui, OPM berencana membebaskan pilot Susi Air bernama Philips Mark Mertens pada Oktober 2024 ini. Seakan memperlihatkan keseriusan, mereka sudah mempersiapkan skenario pembebasan. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan pihaknya akan charter pesawat khusus untuk menjemput dari Endugama Papua ke negara ketiga yang bukan Indonesia. Dia harus dijemput pihak PBB dan jaringan OPM dari Jerman, Swiss, Belanda, dan beberapa negara lainnya serta Dewan Gereja Dunia. OPM akan memberikan proposal dengan perihal pembebasan pilot Philip Mark Mertens ke pemerintah Selandia Baru untuk berunding dengan pemerintah Indonesia. Semua militer Indonesia harus jauh berada 25 km dari radius, jalur yang dilalui tim negosiator yang menjemput. Terkait istri Philips, Sebi mengatakan akan dijemput jaringan OPM dari beberapa negara dan akan diantar menemui suaminya di rimba Endugama. Selain sebagai ajang perpisahan dengan masyarakat Endugama, juga ada hal-hal khusus yang dibicarakan antaranya saat dilepas mau dibawa ke negara ketiga yang mana. Sebelumnya, Kombes Bayu selaku kasat gas Humas Kartens 2024 menganggap rencana OPM membebaskan Philips hanya propaganda saja. Sebab, sudah beberapa kali mereka mengatakan hal tersebut, namun tidak pernah ada realisasinya, dikata Bayu.